Pemirsa NASA dimanapun Anda berada, saat ini tim NASA berada di lahan tumpang sari, cabai dan bawang merah yang dikelola oleh Bapak Haji Mangku Hadi Sasmito, tepatnya di daerah Wirosaban, Yogyakarta. Pak Haji Mangku, ini Bapak menanam lahan tumpang sari ini, cabai dengan bawang merah, luas total berapa, Pak? Ini ada 1.200 meter. Kemudian, ini umur bawang merahnya? 68 hari, cabainya juga 40 hari, 45 hari. Bawang merahnya sebenarnya apa ini, Pak, yang ditanam? Ini jenis bawang biru ini, dan namanya bibit-bibit-bibit yang berada diambang biru. Berada diambang biru ini kategori berada atau lokal, Pak? Lokal. Cabainya sendiri, benihnya jenis pat benih apa, Pak? Ini jenis sampar, kita belinya di wibik pakem ini. Cabai keriting ya, Pak? Keriting. Pak Mangku, ini saya dengar sudah menggunakan tebuk NASA, Pak, ya? Iya. Yang mengenalkan tebuk NASA pertama kali pada Bapak, siapa, Pak? Yang mengenalkan Pak Haji Sabanti. Ini ada super NASA, ada harmonik. Ini super NASA, Pak, ya? Iya, iya. Ini yang top NASA. Pak Mangku, menghabiskan sampai panen bawang merah hari ini itu berapa botol-botol, Pak? Masuk-masuk. Melahirnya setenggal pakem ini, Pak. Setenggal pakem ini, Pak. Setenggal pakem ini. Setenggal pakem ini untuk 1.300 meter. Sebelum pakem NASA juga menggunakan pukandang 1,5 ton, Pak? Iya, iya. Berarti sama, enggak? Sama, sama. Sementara untuk pupuk kimianya, Pak, Bapak pake apa saja? Pupuk kimia kita namun. Pak Mangku ini yang rutin itu adalah pake set A 40 kg, KCL 40 kg. Nah, setelah pake NASA, ini hanya 20-20 kg gitu. Betul, Pak, Angge? Iya. Berarti dihemat sampai 50 persen, Pak. Iya. Baik. Nah, kemudian, Pak, cara aplikasi produk NASA ini bagaimana, Pak? Super NASA diapakan? Ini Super NASA, ini waktu itu semprot pakem ini, ini menikah tanggi semprot, menikah. Yang disemprot? Paket tanggi semprot apa? PUC NASA? Iya. Berapa tutup pertanggi? Ini kawan tutup, latihan menikah, ikang menikah, ikang menikah, ikang menikah, ikang menikah, enggak tutup. Di semprot berapa kali, Pak, untuk bawang merahnya dan cabainya ini? Untuk bawang merah, setelah dipanen ini, tiga kali. Tiga kali semprot, terus ya? Berapa kali tabur? Sekali tabur saja, Pak. Umur berapa, Pak? Umur dasarnya. Umur dasar sebelum tanam? Sebelum tanam. Kalau untuk muko CTA dan KCL sendiri berapa kali? Di samping dasar ada susulan? Umur tenuan. Oh, cuma sekali saja? Baik. Baik. Dibandingkan yang tidak pake NASA, ini ada perubahan atau ada respon positif? Apa saja yang dilihat, Pak Mangku? Sekiranya pertumbuhannya langkung cepat, setelah sinron ini penuh langkung-langkung ketahan. Ini warna daun hijau terus, terus anak-anak nambahannya. Terima kasih. Telatih. Telatih? Iya, telatih. Ini kalau mau dilihat petani, ini masih sangat gini. Ini gak senyata, ini kita gini akan pejalan sama ini. Ini kalau kangenk cabai, ini kita mungkin perlu melihat gini akan ubat. Ternyata ini kalau mantanan mungkin sama ini, saya sebagainya pun, kita mungkin perlu ngawar mitul mali, ceng semprot. Pestisida, kimia. Ini yang kita pake kimia. Nah, terus Pak Mangku dari hasil, Pak ya. Tadi sudah kita hitung, Pak. Pak Mangku sebelum pake NASA, ini hasilnya rata-rata per 1 kg benih berapa, Pak? Kalau kita tanam berapa-apa, kita sambungan sewa-tawa sedal. Kita mengembangkan peningkatannya terlalu sangat. Jadi? Kita mengembangkan jumlahnya, kita bisa mengembangkan sekitar 1 kg. Nah, setelah ini dipanen, Pak, yang pake NASA ini berapa, Pak? Iya, yang pake NASA ternyata kalau biar-biar masih kaget, Pak. 12,6. 12,6. Ini kita langkung remen, Pak, ini kita tetap berlanjut untuk mendukung nasa ini. Berarti ada peningkatan 2,6 kg per 1 kg benih, Pak. Sementara, Bapak, 1200 meter ini, Pak, itu menghabiskan jenis berapa kilo? 120 kg benih. Dengan 1 kg menghasilkan sekarang 12,6 rata-rata. Berarti kan kalau total, berarti total lahan 1200 meter ini dengan 120 kg, ini Pak Mangku menghasilkan berapa, total produksi berapa, Pak? 312 kg. 312 kg, Pak, ya. Nah, jadi pemirsa NASA, perlu saya tambahkan bahwa hasil peningkatan produksi ini sudah dalam bentuk timbang kering panen, ini sudah kita koreksi dengan rendemen 40% saja. Itu menghasilkan peningkatan produksi 312 kg atau 3,12 kintal. Nah, ini sudah hasil bersih setelah dikoreksi rendemen 40%. Menguntungkan, Pak, ya. Nah, baik, Pak, untuk lebih meyakinkan pemirsa di seluruh Nusantara ini, Pak, kita akan hitung secara ekonomi, Pak. Nah, dari serisih 312 kg ini, rata-rata harga bawang miras saat ini berapa, Pak? Ya, yang besar itu 8.000, 6.000, ya. Kadang-kadang kita melihat alatannya 7.000, ya, Pak, ya. 7.000 dikalikan 312 kg, berarti, Pak, ada tambahan pendapatan berapa, Pak? 2.184.000. Ini tambahan pendapatan, ya, Pak, ya. Sementara, Pak, tadi terjadi penghematan pupuk kimia, Pak. Iya, Pak. Dari penghematan pupuk kimia 50% ini, dari 40-40 kg menjadi 20 kg-20 kg untuk set A dan KCL. 1 kg set A berapa, Pak? 1.400. Kemudian KCL-nya, Pak? KCL-nya itu 4.000. Jadi, untuk penghematan set A, 1.400 dikalikan 20 kg, Pak, ya. Berarti, kan, ada penghematan 8.000. 28.000, Pak. Sementara, KCL-nya penghematannya? 4.000 x 20.000, berarti, kan, ada 8.000. Betul, Pak. Jadi, dari penghematan pupuk, 108.000, ya, Pak, ya. Pak Mangku, dari tambahan pendapatan ini, kan, ada 2 sumber, Pak. Pertama adalah penambahan hasil, tadi, 2.184.000. Dan pengurangan biaya pupuk kimia, atau set A dan KCL, yaitu 108.000. Berarti, dapat, Bapak mendapatkan tambahan total pendapatan berapa, Pak? 2.292.000. Ini tambahan pendapatannya, Pak? Nah, kalau dihitung tambahan keuntungan, berarti, kan, dikurangi dari penambahan biaya nasa, Pak, ya. Nah, biaya nasa yang Bapak pakai berapa, Pak? 26.000, ini terkiri dari super nasa, super nasa, bagian kok super nasa, bagian harmonik. Oke, itu total berapa, Pak? 76.000. Nah, berarti, kan, dari 2.292.000, kan, dikurangi 76.000, Pak, ya. Betul, Pak, ya. Berarti, kan, masih ada 2.216.000, Pak. Ini tambahan total keuntungan, Pak, ya. Untuk lahan 1.200 meter ini, baru bawah mirahnya. Belum cabenya. Kan, seperti itu, Pak. Iya, iya. Pak Mangku ini kenal nasa dan pakai nasa sudah berapa tahun, Pak? Sudah, ya, 2 tahun, sudah. Sudah ada 2 tahun, sudah. Sudah lama kita kenal nasa, Tapi, dulunya kita pakainya untuk tanaman padi. Sekarang sudah menindak ke tanaman selang merah atau cabi. Nah, untuk padi, ada cerita, Pak. Biasanya sebelum pakai nasa berapa, sekarang sebelum pakai nasa berapa? Ya, ini untuk padi, yang dulunya kita itu, Kalau kubin, rumah hasil 7,4. Nah, sekarang, akhir-akhir kemarin, yang barusan kita panen, Itu mencapai 9,8. Jadi, 9,8. Oh, per hektare. Oh, oke. Jadi, kita ambilnya juga per hektare, ya. Jadi, total kalau per hektare, sebelum pakai nasa tadi berapa, Pak? 7,4. 7,4. Sekarang ada 9,8. Jadi, ada peningkatan jelas. Padahal kita lahan tetap pambah baik. Baik, baik. Ya, makanya kita, mari kita benar-benar nasa ini kita tukung. Nah, untuk Pak Mangku, untuk saya perlu ditambahkan, Tadi, dari penah panen padi ini, untuk kualitas berasnya yang dirasakan bagaimana, Pak? Sebelum pakai nasa dan setelah pakai nasa? Ya, itu perbedaannya, kalau pakai nasa itu, Itu kita coba di dalam mesijer, itu kita masukkan dalam mesijer ini bertahan sampai 5 hari. Yang biasanya? Ya, biasanya itu cuma 24 jam sudah berubah menjadi kekuning-kuning. Betul, ini dari segi kualitas lebih meningkat juga, ya, Pak? Ya, kita dari segi menjualnya lebih mudah, lebih dipercayai. Nah, banyak pesan enggak salah nasa ini, karena nasa ini benar-benar menesbar ikan alam. Mari kita dukung dari produk nasa. Ya, teman-teman petani semua, Dengan kehadiran Bapak Mangku ini, betul-betul produk nasa memang jidu. Produk nasa semangat hebat. Kalau Bapak terakhir? Pertanyaan, Pak bagaimana, Pak? Baik, Pak. Saing, Pak? Baik. Ya, samun. Masih kegiatan di pertanian kota Yogyakarta, khususnya wilayah Kecamatan Bularjo, Dan khususnya lagi di wilayah kelompok tani Manunggal, Wirozaban. Saya selaku pendamping Pak Mangku sebagai pendamping ketua kelompok Pak Mangku, Sebagai pendamping ketua kelompok Pak Mangku, Wadisah Wirozaban ini. Memang saya selaku penyuluh, Tuhan merasakan dengan adanya pemubukan anorganik yang berlebihan, Itu ternyata merusak tanah yang dulunya subur, Sekarang tidak subur yang dulunya bisa mengikat air lebih banyak, Sekarang tidak bisa mengikat air yang banyak. Nah, ternyata sekarang sudah dimotori oleh Pak Mangku ini dengan menggunakan pupuk organik, Khususnya nasa, Ini ternyata keseburuan tanah bisa dilestarikan dan kualitas produk itu juga bisa ditingkatkan lebih berkualitas baik rasa maupun produksinya. Untuk itu, saya sebagai penyuluh ini mengajak pada petani kota khususnya, Pak Mangku sebagai motornya, Ini harapannya itu pemubukan organik, Kebetulan nasa yang digunakan ini bisa berkembang di wilayah kota Jepang. Perekakan nama saya, Kepiah Air Sepadu Projonegoro, Saya seorang dosen dan kebenaran saya pemerhati perusahaan pertanian. Karena pertanian Indonesia itu dengan kebijakan pupuk kimia itu, Sebenarnya Indonesia setiap hari itu mengajakkan emisi CO2 yang merusak lapisan oson. Dengan adanya beberapa petani menggunakan pupuk organik, Dalam hal ini adalah nasa, Ini benar-benar diharapkan ke depan kelestaran lingkungan itu akan lebih baik. Dan memang tadi saya lihat hasil panin dari Pak Mangku ini, Betul-betul memang luar biasa sekali. Di samping kualitasnya, Kemudian juga kelestaran lingkungan jauh lebih baik, Kemudian secara ekonomis itu petani akan lebih mendapatkan nilai biasa yang lebih. Sehingga ke depan harapan kita, Mendana seluruh petani di Indonesia menggunakan produk pupuk organik, Terutama yang sudah kami buktikan yaitu produk dari nasa, Naturan Nusantara yang terus terang ini diharapkan seluruh Indonesia bisa menggunakan itu, Sehingga ke depan benar-benar bisa memamurkan, Sehingga Indonesia menjadi makmur dan berkeadilan dan sejahtera. Kami mengimbau beberapa petani di Nusantara ini, Supaya menggunakan pupuk organik, Yang luar biasa sekali yaitu organik, Natural Nusantara atau nasa. Demikian pemirsa nasa, Bahwa Pak Haji Mangku ini, Beliau seorang tokoh tani nasional, Berasal dari kota Yogyakarta, Dan beliau juga sudah punya berbagai penghargaan di tingkat nasional, Beliau sudah membuktikan bahwa produk nasa ini memberikan satu kontribusi yang sangat positif, Untuk penambahan atau peningkatan produktivitas, Maupun peningkatan produksi, Sampai ke peningkatan keuntungan. Satu hal yang lebih positif lagi adalah, Beliau merasakan betul, Bagaimana juga penting untuk kelestarian lingkungan. Dan untuk kualitas, Beliau sudah menunjukkan bahwa, Untuk kualitas dari hasil panen gabah, Beras terutama, Itu yang pakai nasa mampu bertahan bisa sampai 5 hari, Baru berubah warna, Beras yang dimasak jadi nasi. Demikian pemirsa nasa, Reporter Joni dan Kameramen Jito, Melaporkan dari Pirosaban Kota Yogyakarta. Salam nasa! Nasa memang oke! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih!